Intro Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sendupodompat Dalam game Rise of Kingdom Dan disini kita akan melihat ya Pembakaran kota power 100 juta sampai dengan 0 teman-teman Tapi sebelum itu, aku akan membagikan kode redeem ke kalian yang aku dapatkan dari Rise of Kingdom Ini dia kodenya Buat kalian yang males mengapal Kodenya aku taruh juga di dalam deskripsi video ini Dan juga aku tulis di kolom komentar teman-teman Jadi langsung saja kita tukarkan Nah, kita sudah mendapatkan hadiahnya Apa saja hadiahnya? Mari kita lihat disini Oke teman-teman, kita disini mendapatkan speed up membangun 3 jam Training speed untuk membuat pasukan 3 jam Dan juga untuk riset teknologi 3 jam speed up Kemudian dapat juga buku XP ya 50 ribu dan juga 1 kunci emas Ini lumayan teman-teman speed upnya Oke, kita ambil hadiahnya disini Dan sekarang mari kita lihat ya Pembakaran pemain kota 100 juta Oke teman-teman, ini dia ya Pembakaran kota pemain power 100 juta Yang akan kita lihat sampai dengan 0 Kira-kira berapa power yang akan turun teman-teman Kalau misalnya punya power 100 juta lebih Dan dibakar ya Ini kira-kira bisa sampai power berapa Akan kita lihat disini Dan disini untuk nge-rally-nya Aku kelewatan bagian-bagian awalnya ya teman-teman Jadi disini darahnya juga udah sisa sedikit Dan tidak bisa di-rally dalam 1 kali rally Bahkan disini ya Rally-nya memerlukan bantuan reinforce di belakangnya Karena yang jaga ini pasukannya jumlahnya ada banyak teman-teman Ini yang jaga menggunakan Scipio dan Sargon Kita lihat disini memiliki pasukan 3,6 juta Dan sebagian besar ini pasukannya adalah T5 Dan direly dengan menggunakan Alexander Nevsky Plus siapa ini ya Justinian ya teman-teman ya Yang nge-rally kotanya Scipio plus Sargon Ini kapleri lawannya infantry teman-teman Oke kita lihat disini darahnya udah sisa sedikit Nanti kita akan lihat laporannya seperti apa Dan juga buffnya seperti apa Disini pemainnya awalnya power 117 juta Sekarang sudah turun menjadi 108 juta Dan nantinya akan terus turun teman-teman Karena akan direly berkali-kali Tebak-tebakan kira-kira berapa rally yang dipergunakan teman-teman Oke ini dia yang pertama rally-nya Kalau nggak salah nih ya Dan kita lihat ini jumlah pasukan yang dead mencapai 1 juta teman-teman Sedangkan di pihak yang rally ini sampai hilang setengahnya ya 500 ribuan Dan jumlah T5 yang hilang disini Wah ini banyak sekali ya Oke kemudian ini rally yang kedua teman-teman Kali ini menggunakan Archer Henry plus Sugeliang Dan ini penjagaannya tetap sama ya Karena orangnya sudah tidak bermain saat direly Jadi Henry plus Sugeliang melawan Pasukan Garnisonnya Skipio plus Sargon teman-teman Ini sudah rally yang kedua Jadi tidak sesulit yang pertama Tetapi tetap saja disini ya Sudah mempersiapkan Reinforce di belakang Dan ini harus berhati-hati dengan area-area yang ada teman-teman Karena ini Skipio ya Skipio Prime dia ada areanya ke depan Kita lihat teman-teman Pasukan-pasukannya ini sudah sama-sama kuning Antara yang rally dan juga yang Garnison ya Cuma yang Garnison nggak dapat Reinforce sih Jadi ya menerima aja ya Tinggal menunggu aja sampai jebol teman-teman Ini cukup sulit juga buat di jebol Dan damage yang masuk ya mencapai 17.000-20.000 Jadi masih bisa lah teman-teman Cuma tetap saja yang nge-rally Perlu diperbaiki lagi pasukannya Di-replace lagi Diganti lagi dengan pasukan yang masih press Melihat darahnya juga sudah berkurang Sampai setengah lebih teman-teman Jadi tidak mudah ya Untuk merally kota yang powernya 100 juta Oke kita lihat disini Sudah merah-merah darahnya Dan ini rally-nya cukup lama teman-teman Cukup lama untuk mengalahkan pasukan Yang jumlahnya ada 3,6 juta Di dalam kotanya pemain power 100 juta ini Sangat disayangkan pemainnya tidak bermain lagi ya Atau pensi lah Dan kita lihat disini Sisa sedikit lagi teman-teman Nanti kita akan lihat Berapa jumlah pasukannya yang hilang Dan juga bagaimana buffnya teman-teman ya Kalau misalnya kalian mau melihatnya Oke disini sedikit lagi teman-teman Sudah mau jebol Dan jumlah serangan yang masuk ini Juga lumayan mengurangi pasukan rally ya Sampai hampir Bikin pasukan rally-nya merah-merah teman-teman Ini lebih enak pakai archer Atau lebih enak pakai cavalry ini Dan jumlah damage-nya udah mulai penurun ya Ini powernya sekarang sudah mencapai 93 juta Dan ini pasukan yang hilang 1,5 juta teman-teman Ini lebih banyak ya Ketimbang sebelumnya Yang sebelumnya kalau nggak salah 1 juta ya Jadi banyak sekali T5 yang melayang disini teman-teman ya Dimiliki sama pemain power 100 juta 12 juta powernya turun Dan ini buff pasukannya Kalau kalian mau lihat ya Kalau misalnya kecepatan silahkan di pause teman-teman Ini buff infantry, cavalry, pemana Kalau pemana ya buat yang rally tadi ya Sedangkan infantry yang jaga Dan buff lainnya tambahan-tambahannya Kalau buff ya Yang banyak dapet yang punya aliansi teman-teman Dan disini Lawannya tidak ada aliansinya Oke rally ketiga Kali ini menggunakan cavalry lagi Sekarang sisa powernya 93 juta teman-teman Udah turun banyak Dan jumlah pasukannya ini kita lihat ya Harusnya dari awal tadi berapa sih jumlah pasukan deadnya Ini sudah 7 juta Nanti di akhir sampai berapa teman-teman Kayaknya sih tinggal ditambahin aja ya 7 ditambah 3,6 kali Oke kita lihat disini Oh gak nyampe 3,6 ya Kan ada yang masuk rumah sakit Ini rally yang berikutnya Aku rasa tidak sesulit Rally pertama dan juga rally kedua teman-teman Apakah masih perlu reinforce disini Kayaknya bisa tanpa reinforce ini ya Oke ini dia Justiniannya Jadi Alexander Nebska ini bisa dipakai buat open field Bisa dipakai buat jaga bendera atau garnison Bisa juga dipakai buat nge-rally teman-teman ya Jadi memang multifungsi sekali Nebska ini Dan kita lihat ini berapa lama akan jebol Ini sepanjang video teman-teman ya Ini bakalan isinya nge-rally satu kota dan lama Selesai rallynya teman-teman Karena powernya mencapai 100 juta lebih disini Mungkin kalian udah sering lah ya Melihat pemain-pemain power 100 juta yang terbakar Tapi biasanya adanya di KPK teman-teman Cuma kali ini kita tidak melihatnya di KPK Karena disini pemain ya Kalau gak salah informasinya sudah tidak bermain lagi Mungkin ya daripada dizerokan lebih baik dihibahkan gitu Tapi ya gak tau juga teman-teman Oke ini udah sisa sedikit pertahanannya Darahnya dan jumlah damage yang masuk juga besar sekali Karena garnisonnya teman-teman ya Karena memang tidak ada yang menjaga Dan juga jumlah pasukannya tidak disembuhkan Mungkin kalau misalnya ada perlawanannya gitu ya Akan lebih sulit teman-teman Misalnya dia menyembuhkan pasukan ya di rumah sakit Sehingga pasukannya terisi kembali Dan kita lihat disini jumlah pasukan yang dead Lagi-lagi 1 juta pasukan Kalian bisa hitung udah berapa jumlah pasukan yang hilang disini teman-teman T5-nya itu sisa 900 ribuan lagi ya Masih banyak ternyata teman-teman T5 infantry-nya itu Dan ini dia buff pasukannya Untuk yang Alexander plus Justinian teman-teman Melawan CPO plus Sargon Oke ini dia buff-buffnya dari infantry, archer, cavalry Dan buff-buff lainnya teman-teman Yang bisa kalian lihat disini ya Kemudian kita lihat di rally berikutnya Mungkin ada rally yang kelewatan ya teman-teman Karena kadang-kadang keskip juga aku lupa buat mantau Tetapi ini rally yang diperlukan lebih dari berapa nih Udah 3 ya teman-teman Ini belum bisa menzerokan 1 kota ini Dan perlu diingat apabila kotanya masih sekuat ini teman-teman Meskipun sudah di rally 3 kali Tapi disarankan untuk tidak nge-swarming-nya Karena ini pertahanannya alot juga teman-teman Daripada rugi pasukan lebih baik ikut di rally saja Oke kita lihat disini Ini rally yang sama ya dengan sebelumnya Henry plus Zuge Liang Yang dipakai teman-teman Untuk melawan Skipio plus Sargon Dan ini udah lebih mudah lagi ya Kayaknya udah gak perlu reinforce lagi Karena memang ini kotanya mungkin udah Sisa berapa jumlah pasukan ya Tadi aja infantrynya udah 900 ribu teman-teman Melihat tadi 3 kali ya Hilang 1 juta, 1 setengah, dan 1 setengah Berarti 3 sampai 4 juta teman-teman Yang hilang disini Dan seberapa tahan kota ini ya Dari kempuran rally-rally yang ada Mungkin ada rally yang kelewatan disini teman-teman Karena ya aku juga sambil lihat-lihat yang lain Waktu melihat rally ini Oke disini kita lihat Ini dari jumlah bapak pasukannya teman-teman Kalau misalnya kalian mau lihat Ya ini sama aja dengan sebelumnya Jadi karena ini komendernya sama ya Zuge Liang Eh Henry plus Zuge Liang disini Dan jumlah pasukan yang hilang 1,3 juta teman-teman Jadi banyak juga ya Di atas 1 juta lagi Ini powernya turun sampai 73 juta Dan ini rally berikutnya teman-teman Dari 100 juta Turun 73 juta Dan jumlah pasukan yang dead Ini 10 juta teman-teman Berarti naik 3 juta Oke kita lihat disini Ini masih terus ya Di rally sama pemain-pemain yang lain ini Di belakang udah nungguin mau reinforce Tapi aku rasa sudah tidak perlu di reinforce Karena kali ini rally-nya udah lebih cepat lagi ya Jumlah pasukannya semakin lama semakin menurun Dan ya ini lumayan sih Buat nambahin KP aja teman-teman Kalau misalnya dari segi resource Kota yang satu ini tidak memiliki banyak resource Oke Sisa sedikit lagi darahnya Ini jadinya ya buat Apa ya namanya ya Dokumentasi aja nih Salah satu pemain 100 juta Harus di zerokan teman-teman Karena mungkin sudah tidak bermain lagi disini ya Oke kita lihat disini Hilang 895 ribu pasukan Masih tersisa 304 ribu T5 infantry Dan beberapa ratus ribu T5 yang lainnya Jadi masih lumayan banyak Kalau misalnya kalian mau Ngeswarming kota yang satu ini teman-teman Dari pihak yang nge-rally juga lumayan kehilangan juga disini ya Bisa kita lihat disini tetapi ya Mereka juga mendapatkan KP yang layak ya Lumayan lah dapat KP Sejutaan 100 ribu 100 ribu sampai sejutaan Ya Hitung-hitung itu buat Buat nambahin KP ya Dan ini rally yang ketinggalan aku lihat teman-teman Kali ini menggunakan Wokubing plus Napskai Ini menghilangkan 677 ribu pasukannya lawan teman-teman Dan ini dia buffnya Kalau misalnya pakai Wokubing dan Napskai teman-teman Jadi mungkin tidak jauh berbeda dengan Napskai plus Justinian disini ya Oke sekarang kita lihat rally berikutnya lagi Balik lagi menggunakan Napskai Tapi kali ini barengnya sama Johan Prime teman-teman Jadi sebagai eksperimen kali ya Jadi mengganti-ganti commander Oke kita lihat disini Ini sudah tidak perlu waktu lama Karena sisa pasukannya sudah berkurang banyak Saat ini sisa powernya 60 juta pasukan Eh 60 juta pasukan 60 juta power maksud aku teman-teman Dan sembari kita menunggu ya Aku sambil iseng-iseng juga Buka kotak peti disini Karena gabut teman-teman Dan kita lihat disini ya Dari 250-an tadi kunci Disini dapat satu equipment Resep equipment ya Equipment archer teman-teman disini Ya lumayan ya Daripada tidak dapat sama sekali Tapi yang dicari yang infantry teman-teman Oke Kita lihat disini Ini hilang pasukan 12,8 juta Pasukan yang dead Dan powernya sekarang 56 juta Rally tadi menghilangi pasukannya 400 ribuan 461 ribu Sisa puluh ribu T5-nya teman-teman Kalau kayak gini kayaknya udah bisa diswarming teman-teman Kita lihat ya ini Woku Bing kali ini Yang nge-rally dan 300 ribuan pasukan yang hilang teman-teman Udah semakin sedikit ya Ini dia sisa beberapa ribu lagi T5 ini udah bisa diswarming sih Sepertinya teman-teman Dan kita lihat disini Ini powernya mencapai 55 juta Dari 117 juta dan jumlah pasukan yang dead dari 7 juta mencapai 13 juta teman-teman Jadi kayaknya sisa 1 kali rally lagi ya Ini pasukannya sisa 197 ribu Udah bisa diswarming teman-teman Ini habis ya Pasukannya udah dari 3,6 juta Dan ini rally terakhir Semuanya udah siap-siap nge-swarming Jadi itulah ya teman-teman Berapa jumlah power yang turun Kalau misalnya power 100 juta Dizerokan sama pemain-pemain yang lain Ternyata bisa hilang power 50 jutaan teman-teman Dan ini yang terakhir ya 168 ribu yang hilang T5-nya sisa beberapa ratus lagi teman-teman Udah habis ini ya Sisa yang di rumah sakit aja Dan terakhir powernya 54 juta ya 55 juta Dan jumlah deadnya 13 juta Oke sekian dulu video dari aku Tentang pembakaran kota power 100 juta Sampai dengan zero Jadi gimana tanggapan kalian teman-teman Tentang pembakaran kota ini Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar